Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali sama saya Milana Wajianisi Untuk kali ini kita akan belajar tentang kooperasi konvensional dan kooperasi syariah Jadi sudah familiar di telinga kita ya Kalau sekarang ini sudah banyak bermunculan kooperasi-kooperasi syariah Jadi bukan hanya kooperasi bentuk, kooperasi biasa saja Tapi juga sudah merambah pada kooperasi syariah Kooperasi syariah itu kalau kita biasanya dalam perusahaan Keuangan syariah Biasanya kita sebut dengan BMT Yaitu Manwal Tamil Konsepnya itu sama dengan kooperasi syariah Di sini secara umum Kooperasi itu sendiri merupakan sebuah organisasi ekonomi Badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya Untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama Biasanya organisasi ini dibangun atas dasar asas keluarga, kekeluargaan Berdasarkan fungsinya, kooperasi ini dapat dibagi menjadi kooperasi produksi, kooperasi konsumsi, kooperasi jasa, kooperasi simpan pinjam, juga ada kooperasi usaha Dan setiap kooperasi ini memiliki prinsip dasar yang sama Yaitu asas kekeluargaan Untuk di Indonesia kita sendiri Seperti yang saya sebutkan tadi sudah mulai mengenal kooperasi syariah Kooperasi syariah sudah mulai diterapkan semenjak prinsip keuangan syariah masuk di Indonesia ini sendiri Nah kooperasi syariah ini merupakan sebuah badan usaha yang serupa dengan kooperasi konvensional Tetapi memiliki prinsip tujuan dan kegiatan usaha yang berbeda Kooperasi syariah itu sendiri secara prinsip, secara tujuan dan kegiatannya Harus berdasarkan dengan undang-undang 1945 Juga berdasarkan syariah Islam Nah syariah Islam yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah Kooperasi syariah itu merupakan kooperasi yang Operasionalnya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Meskipun juga harus menaati undang-undang dasar 1945 Dan secara umum kooperasi ini merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah Jadi tidak boleh ada yang menyimpang dari prinsip syariah Meskipun juga kalau kooperasi menggunakan prinsip asas kekeluargaan juga Tetapi kalau di kooperasi syariah juga tidak boleh melanggar atau menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Apa sih syarat-syarat tertentu bisa disebut dengan kooperasi syariah Yang pertama, semua kegiatan dalam kooperasi ini adalah kegiatan bisnis yang sah, yang baik, yang bermanfaat Dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil atau sistem muda roba Yang kedua, kooperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha Sebagaimana tercantum dalam sertifikasi bisnis kooperasi Yang ketiga, setiap bisnis yang dijalankan oleh kooperasi harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan syariah nasional Dewan Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia Yang keempat, setiap bisnis yang dijalankan oleh kooperasi ini tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia Selanjutnya, apa sih perbedaan kooperasi syariah dengan kooperasi konvensional? Nah, perbedaannya yang pertama, secara prinsip pada kooperasi syariah ini harus dijalankan sesuai dengan konsep keislaman Jadi harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Prinsip-prinsip tersebut yang pertama Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT Dan tidak dapat sepertinya dimiliki oleh siapapun Yang kedua, setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan asalkan sesuai dengan ketentuan syariah Yang ketiga, manusia adalah kolifah Kolifahnya Allah dan makmur di bumi ini Yang keempat, menunjuk tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi Dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang Jadi tidak boleh ada politik atau tidak boleh ada monopoli keuangan Yang kedua, prinsip sistem bunga Jadi kooperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan dari kooperasi Kemudian pada kooperasi seri A, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya Jadi kalau konvensional menggunakannya bunga, kalau yang seri A menggunakannya adalah bagi hasil Kalau bunga itu kita sebut dengan ribet dan itu tidak boleh kita lakukan Sehingga untuk sebagai alternatif atau jalan lain kita gunakan bagi hasil atau sistem muda rubah Yang ketiga, aspek pengawasan Nah, aspek pengawasan pada kooperasi seri A adalah pengawasan kinerja dan pengawasan seri A Jadi ada dua pengawasan Pengawasan ini akan memperhatikan kejujuran para internal kooperasi sendiri yang menjalankannya Selain itu, tidak hanya para pengurus kooperasi Namun pengawasan juga dilakukan terhadap aliran danannya dan pembagian hasilnya Aliran danannya kemana dan bagaimana cara bagi hasilnya Apakah sudah ada porsinya atau belum Nah, hal ini berbeda dengan kooperasi konvensional Kalau kooperasi konvensional hanya memiliki pengawasan kinerja saja Yang mana hanya mengurus kinerja pengelolaan kooperasi saja Ya, batasannya hanya sekedar mengawasi kinerjanya saja Kemudian yang keempat, ada penyaluran produk Untuk kooperasi konvensional, terdapat sistem kredit atau peminjaman barang pada produknya Nah, hal ini memungkinkan peminjam atau nasabah untuk meminjam dana Dan kemudian mengembalikannya berserta dengan bunga pinjaman Jadi, kalau ada nasabah yang meminjam produk atau bernilai tunai Dalam bentuk tunai Dalam kooperasi konvensional akan ada sistem kredit Yang di situ ada lebihan dari pokok pengembalian dengan sistem bunga Kalau untuk kooperasi konvensional itu sendiri Juga tidak memiliki urusan mengetahui apakah barang atau uang yang digunakan Akan mendatangkan kerugian atau keuntungan Nah, ini kooperasi yang konvensional Kemudian untuk kooperasi seri A Di sini tidak mengkreditkan barang-barangnya Melainkan menjuali secara tunai Jadi, kooperasi itu misalnya badan atau lembaga yang sudah memiliki beberapa barang Kemudian ada nasabah di situ datang dan membeli barang yang sudah disediakan oleh kooperasi tersebut Jadi, sistemnya jual-beli Bukan meminjam uang Sekedar meminjam uang Tetapi jual-beli Jadi, misalnya mau beli handphone begitu Si kooperasi seri A ini sudah memilihkan handphonenya Kemudian nasabahnya datang memilih barang yang diinginkan yang mana Dan dia memberikan jaminan kepada jaminannya berupa uang Dalam artian uang muka dulu Kemudian bisa dicicil beberapa kali dengan margin yang sudah disepakati Jadi, keuntungan dari kooperasi seri A itu sendiri akan mendapatkan margin dari pembeli atau nasabah itu Tetapi pembayarannya boleh dicicil atau beberapa kali atau tempo dan sebagainya Dengan berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama Kemudian Nasabah jika mengalami kerugian Kooperasi akan terus serta mendapatkan pengurangan dari pengembalian uang dari nasabah itu Jadi, tidak boleh ada satu pihak yang mengalami kerugian Kalau ada kerugian, kooperasi juga akan ikut menanggungnya Kemudian fungsi yang kelima Adalah fungsi sebagai lembaga zakat Jadi, kooperasi konvensional tidak menyediakan usahanya sebagai penerima atau penyalur zakat Sedangkan kooperasi seri A Dia boleh atau mempunyai kecakapan atau kemampuan atau legalitas Untuk berfungsi sebagai lembaga zakat Untuk menerima dan menyalurkan zakat Untuk tujuan kooperasi seri A itu sendiri Untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas Serta membantu membentuk perekonomian Indonesia Berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam Usaha-usaha kooperasi seri A Ada beberapa usaha kooperasi seri A Yang bisa kita pelajari Yang pertama Semua kegiatan di dalam kooperasi seri A merupakan Kegiatan usaha yang halal Yang baik, yang bermanfaat, menguntukkan dengan sistem bagi hasil Yang kedua, kooperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha Sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha kooperasi Yang ketiga, setiap usaha yang dijalankan oleh kooperasi ini Harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Pulama Indonesia Yang keempat Setiap usaha yang dijalankan oleh kooperasi ini Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Jadi bentuk-bentuk usaha kooperasi seri A ini harus baik, harus halal, harus bermanfaat Kemudian harus sesuai dengan sertifikasi usaha kooperasi Selanjutnya harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Pulama Indonesia Kemudian terakhir, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia Untuk penyaluran produk dari kooperasi itu sendiri Kalau kooperasi konvensional, dia akan memperlakukan sistem kredit Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Kooperasi konvensional akan menggunakan sistem kredit untuk menyalurkan dana Tetapi tidak untuk kooperasi seri A Kalau kooperasi seri A, dia menjual barang Jadi sistemnya adalah merubah secara tunai Meskipun tunai, tapi maksud di tunai disini sendiri bukan seperti kita Memberi barang di toko-toko, bukan Jadi kalau kita, apa, para praktisi dalam kooperasi seri A itu Menjualkan produk mereka, mereka akan menggunakan, bisa menggunakan akad merubah Jadi akad yang coba beli, memang bayarnya secara tunai, tapi disitu ada margin-margin yang disepakati Dan ada jangka waktu, ada tempo-tempo yang bisa mereka sepakati, boleh disicil dan sebagainya Tapi bukan berarti ini kredit Bukan berarti si pembeli mengambil barang dulu, kemudian boleh menggunakan barang dulu dan membayar di belakang, tidak Tapi biasanya mereka memberikan uang dulu sebagai uang buka Kemudian ada disetah disepakati margin merubahnya berapa persen atau Kesepakatan itu nisbahnya marginnya Nisbah marginnya itu Porsinya berapa Jadi harga pokok Kemudian Flat, flat segitu aja Dan disepakati setiap Menyicilnya atau setiap membayarnya itu Nominalnya berapa-berapa beli itu flat Segitu terus Nah itu namanya Tunai ya Tunainya dalam kooperasi syariah Seperti itu Atau bisa saya simulasikan lagi Misal saya Saya membeli motor di kooperasi Kooperasi sudah punya motornya Nah saya tinggal bayar dulu untuk administratif atau uang mukanya Kemudian disepakati marginnya berapa Ditotal dari margin dan harga pokoknya berapa Setelah ditotal Kemudian disepakati Setiap saya membayar Berapa kali saya membayar dan setiap saya membayar itu nominanya berapa Flat segitu Misal saya bayar 5 kali atau 7 kali, 8 kali Segitu terus sampai selesai dan Barang itu benar-benar sah menjadi milik saya Nah misalnya seperti itu Simulasi Pembelian dengan akat merubah pada kooperasi syariah Oke Demikian penjelasan saya terkait kooperasi syariah dan konvensional Semoga bisa menambah wawasan kita terkait keuangan syariah Terutama terkhususnya pada kooperasi syariah Begitu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!